Intro Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu retribusi daerah Untuk itu retribusi tempat pelelangan yang merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha Berdasarkan amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah cukup potensial menjadi PAD di daerah Peraturan daerah Kepatian Wajar nomor 31 tahun 2011 tentang retribusi tempat pelelangan telah berlaku selama 10 tahun Dalam jangka waktu tersebut telah mengalami perubahan baik dari aspek sosial, ekonomi, masyarakat, dan fasilitas Yang disediakan oleh pemerintah daerah Sehingga dengan diajukan perubahan peraturan daerah Kepatian Wajar nomor 31 tahun 2011 Tentang retribusi tempat pelelangan dapat disimpulkan sebagai berikut Satu Mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah Yang kedua Pembaharuan atau penyesuaian struktur tarif retribusi yang telah berlaku selama 10 tahun Dan yang ketiga Sebagai upaya dalam menyefektifkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah Dengan tetap berpedomas pada ketentuan peraturan perundang-perundangan Dan yang keempat Objek yang bertambah yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat pelelangan Dari kreat tersebut Perda Kepatian Wajar nomor 31 tahun 2011 Tentang retribusi tempat pelelangan Perlu dihijau kembali dan diubah Tentang retribusi tempat pelelangan Semoga mengonserti tempat pelelangan Dari kreat tersebut Penang yang bertambah kecela Dari kreat tersebut Dan dikirimat Juga ternyata Pembek yang majiz Dari kreat tersebut Bagaimana Tersebut 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati